Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Tufan XCB bersama saya Ipam Gautomo dan ini adalah Audi Q7 Fast Lift yang dibuat 3.0.3 SE foto untuk harga of New World Jakarta adalah Rp 2.192.000.000 oke, saya lihat untuk back lamp dia sedang memakai Voyager LED dengan LED DRL di atasnya tapi sayangnya itu kaku sayangnya itu masih bermakam bawah lamp biasa ada headlight washer ada corner sensor 6 titik untuk di depan itu dia pakai list black glossy di bawah logo Audi ada kamera depan atau kamera 360 derajat di belakang kaca di depan ada kamera stereo untuk fitur keamanan aktif untuk velg dia pakai ukuran 20 inci futon polis dengan kuatriban 285-55L20 jawabannya itu memakai PIRERI PZERO di depan pakai cakran dengan sespresi depan memakai sespresi udara ada ada Ambr Winds asline untuk kaca ada camera trus Untuk dia handle, suaranya bodi, modal tarik, dan aset semakin modal sentuh di pintu punggung mudi. Ada list black rosy di sekeliling jendela, serta ada rupiah warna grey di atasnya. Rupiah belakang, cakran juga, dengan suspensi belakang memakai suspensi udara juga ya. Ada M4O di side skirt di pintu belakang. Untuk tempat yang di mesin di sebelah kanan sini ya, yang diajarkan meminum oktan 095 ke atas. Ya, c-denis pertama skirt atau selfie power lah. Untuk lampu belakangnya, dia sudah pakai full LED ya, termasuk ketuk lampu mundur sama lampu sein yang menggunakan lampu sein yang mengalir. Ada M4O 55 TFSI 4 di sebelah kanan. Ada lampu lem sama lampu mundur sama pusing di bawah sini kalau pintu bagasinya gak pernah terbuka. Kenapa? Karena lampu belakangnya itu model itu terbuka ke atas kalau saya buka pintu bagasinya. Saya akan tunjukinnya nanti ya. Ada paket yang di sebelah kanan 6 titik. Ada 2 buah maver, tapi ini sayang ini palsu ya. Ada frame. Kenapa? Karena rakat aslinya berada di bawah situ yang menghadap ke bawah. Nah, ini ada 2 buah loh, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ada kamera mundur dan lampu platomor yang sudah LED. Ada wipo belakang, defogel belakang, high mask of name SD LED, dan siapin antena. Serta ini desain belakang dari Audi Q7 yang fast lift dengan tipe 3.0 TFSI 4. Oke, yuk kita lihat mesinnya. Untuk membuka kap mesin, tinggal tarik tuas di bawah sini ya. Untuk mesin, dia berkapasitas 3000 cc V624 katuk turbo charge. Nah, mesin ini memiliki aportaga sebesar 340 dk dan tosi 500 Nm. Nah, mesin ini juga dikawinkan dengan teknologi mid-hybrid untuk fitur advanced auto start-stop. Itu module base-nya di sebelah kanan situ, serta ada penempatan engine-nya di sebelah kanan situ juga. Bagusnya, membesi sudah dicat ya. Begitu juga kapasit. Plus, ada perdam, serta kapasitnya itu sedikit tahan sama hidrolik hanya di satu sisi di sebelah kanan saja. Nah, mesin ini disarankan ke empat rodanya atau Audi disebut juga dengan Quadro AWD. Melalui transmisi otomatis 8 percepatan. Oke, yuk kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam ya. Untuk dotin depan, dia dibawah-in dengan soft touch di atas, di armless, dan di bawah sini. Selain itu ada pan soft touch kulit di tengah, dan ada aksen kayu dove warna gelap di sekeliling door handle aluminium ya. Di atas ini ada kunci pintu, dan memory sheet sebanyak dua slot untuk peraturan makhluk kundingnya yang sudah elektrik. Di tengah sini ada peraturan kertas pion dengan electric retract dan auto-folding tentunya, serta ada elemen penanasnya. Ada peraturan per window yang sudah all auto, serta ada cat lock untuk pintu belakang, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Jadi bawahnya ada speaker yang sedang pakai premium frame and illusion, kombo untuk buka-tutup pintu belakang elektrik, kumah botol, dan door pocket. Nah, untuk reflector di pintunya ini, posisinya mumput di sini ya. Ada striplet yang dituliskan S di pintu depan, karena ini tipe S line. Transmisi otomatis juga berdaul dengan trupe S. Ada laci pinin panan untuk tutup, yang cantiknya ada bahan sinis budun, yang ini cukup panjang ya, jadi Anda bisa naruh HP-nya di sini. Ada pengaturan lampu utama dengan model tombol yang canggihnya sudah auto, berintegrasi juga dengan lampu for claim belakang. Kisi AC yang bisa dibuka tutup, tutup bahan dashboard, soft touch ya. Ada dashboard, ada twitter, dan ada headset display-nya. Oke, kita masuk ke dalam. Untuk instrument cluster, dia sudah pakai full digital ya, berukuran 12,3 inci, atau Audi disebut juga dengan Audi virtual copy versi 2.0. Untuk steel-nya, modelnya tiga palang yang sudah diapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2, dan aksen server di kiri kanan spoke. Untuk airbag, saya hitung ada 8 ya, untuk Audi Q7 fast lift ini. Dua di depan, dua lagi di kiri kanan jok depan, dua lagi di kiri kanan di jok belakang, dan dua lagi di pila yang memanjang. Di komunistir, di sebelah kanan ada audio sting switch yang lengkap juga dengan butuh telepon ini dan voice control. Sedangkan di sebelah kiri, ada pengaturan MID-nya. Di belakang kiri, di sebelah kiri atas ada sakla lampu C-nya, sedang memiliki fitur 1000 signal, dan lampu high beam. Sedangkan di sisi kiri bawah sini ada pengaturan cruise control ya, tapi sayangnya enggak adaptif ya. Dengan di sebelah kanan, ada sakla wiper yang sudah intermittent yang bisa anda tutup alatunya, terintegrasi juga dengan sakla wiper belakang. Untuk pengaturan setir, ini masih manual ya, padahal ini mobilnya sudah menentu angka 2 miliar, hausnya ini elektrik. Tapi ini lengkap tilt dan daskopic ya. Ada mid-speaker di tengah dashboard sini. Untuk head unit, ini sudah integrasi ya, atau audio disebut juga dengan MMI Touch. Dengan layar sentuh ukuran 10,1 inci untuk main head unit-nya, dan layar 8,6 inci untuk layar climate control-nya. Selain itu, head unit ini sudah mendukung USB, iPod, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, navigasi, dan memiliki Bang & Allusion Sound System. Nah, ini menu halaman utamanya, ada radio. Ada menu media, ada USB, iPod, Bluetooth, dan segala macamnya. Ada menu telepon, ada navigasi. Nah, ini penampakan petanya. Ini sangat snappy ya performanya. Ada menu car, ada settings dan service, ada steering wheel button, interval service, air suspension, central locking, informasi dari mobilnya, tire pressure monitoring system, oil level, dan weapon change position. Ada menu favorit, ada pengaturan head unit-nya, ada general settings, Anda bisa ganti jam tanggal, unit, speak dialog system alias voice control, informasi software-nya, ada legal information-nya juga. Ada pengaturan layar, ada pengaturan layar, ada pengaturan bahasa dan keyboard, ada pengaturan suara. Di pengaturan suaranya ini, Anda bisa mengatur treble, bass, subwoofer, balance and fader, focus, sound level, 3D sound, dan speed-dependent volume. Ada sistem maintenance, ada software update, dan Anda bisa nge-reset ke sistemnya ke pengaturan pabrik di sini. Ada connected devices, connection settings, ada entertainment settings, navigation settings, telephone settings, contact, pesan, notification settings, dan announcement. Ada lagi nih, layar di bawah sini, yang berukuran 8,6 inci untuk layar dari AC-nya ya. Untuk AC-nya sudah quad zone ya, jadi di sisi penghudi, sisi penumpang depan, maupun yang penumpang belakang kiri, kanan itu bisa set suhu AC-nya masing-masing. Nah, di layar kedua ini, Anda bisa nyala matikan auto start-stop, ada hear the sound control, nyala matikan headset display, sama tombol untuk mematikan layar utama di atas sini. Nah, untuk menyalakan kembali layarnya, tinggal sentuh layarnya aja. Nah, seperti ini. Ada mode berkendalanya, ada normal, convert sama dynamic, ada stability control, ada tombol hazard yang kedai-kedip sesuai ramah, ada defogger depan sama belakang, serta ada dummy tombol. Ada, ada knob putar untuk volume, ada tombol untuk mengaktifkan kamera 360 derajat, dan nyala matikan parking sensor, ada dummy tombol lagi, ada tombol untuk mengaktifkan fitur keamanan aktif, ada push button ignition. Dan, transmisi yang sudah kebiang tadi, otomatis 8 speed ya, dengan mode elektronik, dengan mode spot, dan menu shifting, menggunakan gear shifter sini, tapi sayangnya nggak ada pedal shift ya. Facing di sekiling kosa tengah sini, black glossy, dan list server ya. Ada dua cup holder, power outlet menu bullet, serta ada slot untuk menaruh kunci. Untuk armrest, dia pakai bahan soft touch kulit ya. Nah, armrestnya bisa diatur, seperti ini, tergantung posto tubuh Anda. Nah, armrestnya bisa diangkat. Untuk mengakses ke konsol tengah, yang terlihat dangkal sih. Kenapa? Karena ada C-wireless charging ya. Dari dalam konsol tengah, ada dua port USB type C untuk charging. Untuk jok, dia pakai bahan kulit warna hitam, dengan motif perfretor di tengahnya. Si Pio terbang ke depan, dengan perantuan ketinggian. Enggrip, poriory track, ada back di pilar A, serta ada tweeter di pilar A juga. Sun visor di sisi perumpang depan, lengkap dengan cermin, lampu LED, dan bahkan ada sun visor cadangannya juga. Untuk spion tengah, dia sudah auto-diming dengan mode frameless ya. Ada lampu baca, ke kanan untuk bangku depan yang sudah LED dengan sensor sentuh kayak gini. Nah, dua sak lainnya tuh kalau tahu panel mix sunroof. Nah, panel mix sunroofnya berada di atas sini, yang memanjang sampai ke baris kedua. Nah, kalau sinyal matanya tidak menaik ke dalam kabin, Anda bisa tutup shadenya dengan mode elektris ya. Sun visor di sisi pemumudi, lengkap juga dengan cermin, lampu LED, dan bahkan ada sun visor cadangannya juga. Dan juga sun visor di kedua sisinya ini bisa di-extend. Hmm, kayak mobil Hyundai ya. Dan di sisi pemumudi, kedapatan hand grip modern type juga. Ada back di sisi perempuan depan. Di dashboard bagian tengah, ada bahan black rosy, dengan list server di sekelilingnya, lengkap juga dengan emblem 4, serta ada bahan kayu doff warna gelap yang nyambung pada dua tim sisi perempuan depan situ. Itu glove box, dadanya pengunci, dan bahkan soft opening, yang cantiknya ada bahan sinini spudu, dan ada backlight LED-nya. Nah, glove box-nya ini gede banget loh untuk Audi Q7 ini. Serta ini layout dari dua tim bagian depannya. Tuh. Oke, yuk kita balik ke barang-barang kedua. Untuk kepatuan bangku pengundinnya, elektrik ya yang sudah bilang tadi, dengan nombor support di 4 sisi. Nah, itu tuh. Ada airbag di kiri, kanan, bangku depan. Nah, untuk semua keempat pintu ini, sudah memiliki soft closing door ya, yang artinya, kalau saya nutup pintunya, buang lapat, maka dia akan lapat secara otomatis. Nah, bagaimana dengan smart key, dengan model sentuh di pintu belakang juga. Di outing di belakang, saya ada kayak pintu depan, termasuk ada band soft touch kulit di tengah, dan panel kayu door warna gelap, gis, yang miskin ini door handle aluminium. Di bawahnya, ada speaker, tuang-tuang, dan door pocket. Serta di atas ini, ada asbak, kematuan pengunduan sejajam les. Terus, serta ada sunshake untuk penumpang baris kedua. Ada seat leg di pintu belakang, tapi bedanya, nggak ada tulisan S ya, seperti yang ada di door seal bagian depan. Juri di bangku baris kedua pada Audi Q7 ini, saya akan tutup pintu belakangnya dulu, biar nggak bisik. Oke, saya tingginya 167 cm. Untuk kurang kaki, ini lega ya. Dan bahkan lebih dari 10 jahian. Sedangkan untuk kurang kepalanya, oke juga lega. Whiskey pun ada panoamik sunroofnya yang memakan kurang kepalanya sedikit. Untuk kurang gerak-gerak yang kaki di bawah jok pungunya ini sangat terluasa, dan pahasnya ini tertepang dengan sempurna. Nah, di bawah jok depan ada ambient light warna putih ya. Nah, jok baris kedua ini bisa di sliding. Ini sekarang posisi yang paling mundur. Kalau ini posisi yang paling maju. Nah, jarak selainnya ini lumayan jauh ya. Ada tempat piniparan pocket dengan model net di belakang bangku depan di kedua sisi. Enggak juga dengan cekungan untuk memaksimalkan Lego untuk penumpang baris kedua. Ada ventilasi AC untuk penumpang baris kedua. Nah, ini untuk kontrol AC dual zone di bangku baris keduanya dengan kontrol sentuh kayak gini. Di bawah sini ada Segelighter di sebelah kiri, dan ada power outlet mode bulat di sebelah kanannya. Nah, penggerak 4 koda ya, makanya ada tonjang gandanya yang cukup tinggi. Serta nilai out gas board-nya dari pandangan belakang. Tuh, terlihat mirip banget ya seperti yang ada di Audi A6 generasi terbaru yang sudah saya review. Di atas sini ada perapakan pano mixan roof-nya yang memanjang sampai ke baris kedua. Kang grip untuk bangku baris kedua model retrek lengkap dengan kait dan lampu baca yang sudah pakai LED dengan sensor sentuh kayak gini. Baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Di pila B ada kait dan ventilasi AC ya. CPO untuk bangku baris kedua sudah ketuk-kover. Headrest tiga-tiganya adjustable untuk bangku baris kedua termasuk di bangku tengah dan juga kedapatan CPO tiga titik semua. Ada amnes untuk bangku baris kedua. Dengan akumulasi dua buah cup holder. Selanjutnya di bangku baris kedua sudah kedapatan ISOFIX serta memiliki pipatan 40-20-40. Dan bahkan jarak sliding-nya ini individual juga loh. Jadi di bangku bagian tengah sini bisa di sliding dengan menaik pad di bawah sini. Selain itu Anda bisa melebahkan jog baris keduanya ini untuk mengaksimalkan kenyamanan. Nah tinggal tarik tuas ini untuk melebahkannya ya. Nah kayak gini. Nah sama kayak di bangku depan. Jijok baris kedua ini ada motif preferated-nya juga. Oke? Yuk kita balik ke bangku baris ketiga. Untuk mengakses ke bangku baris ketiga tinggal tarik tuasnya di sini. Habis itu tinggal dorong tuasnya ini ya. Tapi sayangnya ini nggak pakai metode one touch stumble ya. Alias two touch stumble. Hmm seperti kayak mobil MPV zaman dulu ya. Di baris ketiga akumudasinya di sebelah kiri ada cup holder serta ada laci pemimpanan terbuka. Sedangkan di sebelah kanan akumudasinya sama posis ya. Ada cup holder serta ada laci pemimpanan terbuka. CPU untuk bangku baris ketiga penempatannya di sini ya yang sudah ketutup cover. Ada airbag di pilar D. Ada speaker di atas sini. Serta ada lampu baca kiri kanan untuk bangku baris ketiga yang sudah LED. Headless kiri kanan ada sebuah untuk bangku baris ketiga serta memiliki pipatan 50-50. Tapi sayangnya ini nggak bisa direbahi nih atau masih maka kenyamanan. Dulu di bangku baris ketiga pada Audi Q7 ini. Tuk wang kaki tergantung dari bangku baris keduanya maju atau mundu. Dan posisinya itu dibayang tadi dikakin. Bisa sempit kayak gini bisa lega. Sedangkan tuk. Wang kepalanya ini. Ya masih ada sisa sedikit ya. Sekitar 4 jahiran lah ya. Untuk wang gerak-gerak kaki di bawah jok baris keduanya ini lumayan. Tapi posisi duduknya ini agak jongkok sih menurut saya yang tingginya 167 cm. Jadi bakaran peguh banget buat digunakan dalam perjalanan jauh ya. Ya diakomendasikan untuk anak kecil untuk tidur bangku baris ketiga. Untuk prepet jok baris ketiga dengan mencet tombol di kiri kanan sini ya. Nah kalau saya pencet tombol saklah ke bawah. Maka otomatis headless ini akan jatuh ke bawah ya. Biar tidak mengenai jok baris kedua. Nah seperti itu. Kalau mau mengerak kakinya kembali tinggal pencet saklah bagian atas sini ya. Tapi misalnya kutuk headless ini harus didegakkan setiap manual seperti ini. Nah itu tuh. Ada airbag di kiri kanan jok baris kedua. Untuk membuka pintu bagasi eletrik tinggal pencet tamu eletrik yang ada di atas platformer. Nah begitu saya buka pintu bagasinya maka lampu belakang itu akan pindah ke bumper belakang situ untuk unsur keselamatan. Nah seperti itu. Bagasinya kalau bangku baris ketiganya ditegakin ya biasa aja sih. Gak terlalu sempit dan gak terlalu lega juga. Nah kalau mau nama-nama bagasi lagi. Anda bisa melipat jok baris ketiganya yang sudah aku bilang tadi ya. Nah di sebelah kiri bagasi ada tombol untuk menurunkan suspensi udara bagian belakangnya ya. Nah selanjutnya ada juga dua saklah untuk melipat jok baris ketiganya juga ya. Nah ini penampakan kago-kago nya seperti ini ya. Di sebelah kiri bagasi ada power off led model bulat. Sedangkan di sebelah kiri kanan bagasi ada lampu bagasi yang sudah LED. Dan di bawah bagasi sini ada sak mover dari bank and erosion sound system. Serta ada raci pin panah yang tidak terlalu besar. Kalau untuk pintu bagasi tinggal pencair tombol ini. Oh iya di balik bagasi ada lampu bagasi yang menyorot ke bawah yang sudah LED ya. Ada top leder dari ISOFIX ya. Bagusnya flip-flip tambah ke base kedua, ketiga sampai bagasinya tuh rata ya. Ada ses marki dengan mode sentuh di pintu perumpang depan juga. Serta ini layout gasboardnya dari sisi perumpang depan. Tuh. Pengatuan banku perumpang depannya etik juga. Pengatuannya sempurna seperti yang ada di banku komudi. Termasuk ada rumba support 4 sisi. Tapi minus memory seat sebanyak 2 slot ya. Oke. Demikian video review dari Audi Q7. Peselift 33.010 SE4. Mohon maaf kalau misalnya ada kekuangan dan kesalahannya. Terima kasih nolak-nolak dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan bye-bye. Sampai jumpa... Sampai jumpa... Sampai jumpa... Sampai jumpa... Sampai jumpa... Saya digo apa-apa dijo temporary? Terima kasih.